Intro Spesifikasi, fitur, eksterior dan interior, harga dan pajak STNK tahunan dan 5 tahunan. Simak selengkapnya setelah intro berikut ini. Sebelum kita lanjutkan, alangkah bahagiannya jika Anda mau menyambung kali pertemanan dengan kami. Yaitu dengan klik tombol subscribe, klik gambar lonceng, like-like, share-share, dan komen-komen, BMW X3 M adalah mobil jenis SUV 5 penumpang dengan 5 pintu yang memiliki dimensi panjang 4726 mm, lebar 2138 mm, dan tinggi 1669 mm. Mobil SUV ini juga memiliki sumbu roda 2864 mm yang menjadikan mobil Eropa ini terlihat lapang. Dan mampu menjelajahi jalanan Indonesia dengan dukungan penampung bahan bakar berkapasitas hingga 65 liter. Sedangkan untuk kapasitas bagasi yang tersedia untuk mobil ini adalah 550 liter yang dirasa cukup untuk ukuran mobil SUV masa kini. Mobil X3 M ini tersedia satu varian saja yaitu X3 M, M Competition. Tapi tersedia dalam tujuh pilihan warna, yaitu Sopisto Grey Brilliant Effect, Black Sapire Metallic, Carbon Black Metallic, Toronto Red Metallic, Marina B Blue Metallic, Brooklyn Grey Metallic, Sao Paulo Yellow. Bicara tentang harga, mobil BMW yang satu ini ditawarkan dengan harga 2,54 miliar rupiah untuk harga OTR Jakarta. Kemudian ada beberapa fitur eksterior yang telah tersemat dalam mobil BMW terbaru ini yaitu termasuk weeper otomatis, adjustable headlicks, kaca spion elektrik, row of rail. Weeper kaca belakang, sunroof, spion lipat elektrik, tanki bahan bakar diletakkan di tengah, lampu sin kaca spion luar dan antena terpadu. Kemudian untuk fitur interior yang tersemat dalam mobil SUV besutan BMW ini, telah mencerminkan sebagai mobil mewah yang memiliki banyak keunggulan. Dan di atara fitur interior yang akan Anda temukan dalam mobil ini adalah di ataranya fitur pendukung kenyamanan kemudahan. Dan di atara yang termasuk dalam fitur pendukung kenyamanan kemudahan adalah pemanas, AC, lampu baca, cruise control, power window belakang, power outlet, vanity mirror, keyless entry, ventilasi AC belakang, cup holder depan. Automatic headlamps, armrest console tengah, automatic climatic control, bot layholder, power window depan, engine start stop button dan cup holder belakang. Selanjutnya yang akan Anda temukan dalam kabin mobil ini adalah fitur hiburan komunikasi. Dan di atara yang termasuk dalam fitur hiburan komunikasi adalah mencakup perintah suara, speaker depan, lingkar kemudi dengan tombol multifungsi, sistem navigasi, sambungan bluetooth, speaker belakang, layar sentuh, radio AM, FM dan soket USB. Selain fitur eksterior dan fitur interior yang telah tersemat dalam mobil ini, tentu tidak lupa fitur yang sangat penting lainnya seperti fitur keamanan dan keselamatan. Fitur standar keamanan yang ada dalam mobil masa kini tentu telah mendukung fitur keamanan seperti engine immobilizer, alarm mobil, anti-taft device, power door locks dan central locking. Sedangkan untuk fitur keselamatan mobil SUV BMW X3M ini telah mendukung banik fitur keselamatan standar seperti meliputi sensor parkir. Kamera belakang, pengingat pemakaian sabuk pengaman, pelindung benturan samping, engine check warning, airbag samping depan, crash sensor, 360 kamera, kantong udara pengemudi, kontrol traksi, bracket assist, pelindung benturan depan, pengukur tekanan ban, anti-lock braking system, sabuk pengaman belakang, child safety locks, EBD, electronic bracket distribution, airbag penumpang depan, pengingat pintu terbuka, sabuk pengaman depan dengan penyesuai keting, spion tengah lipat dan vehicle stability. Kontrol sistem dan masih banyak kelebihan lainnya. Untuk urusin mesin mobil SUV BMW ini didukung dengan mesin berkapasitas besar dan bertengah, yaitu mesin 3, 0 liter petrol engine. 6-cilinder 24 valve yang berkapasitas 2.993 cc yang mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 510 hp dan mampu mencapai torsi puncak hingga 650 newton, transfer tenaga ke 4 bagian roda terasa halus berkat dukungan transmisi otomatis 8 speed. Perpaduan ini tentu akan menjadi pertimbangan saat melakukan keputusan dalam pembelian. Namun Anda juga harus mempertimbangkan akan adanya rival dari mobil ini yang juga harus jadikan sebagai pertimbangan sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian. Dan di atara rival untuk mobil ini adalah di antaranya Volvo XC60, Porsche Macan, Range Rover Evoqueway dan Land Cruiser. Setelah mengulas banyak fitur-fitur mobil ini, tentu kurang lengkap jika tidak membicarakan pajak STNK mobil ini. Sebab dengan memboyong mobil berkelas ini, tentu ada kewajiban yang harus Anda bayar setiap tahun yaitu pajak tahunan STNK. Untuk pajak STNK tahunan mobil BMW X3M terbaru di wilayah Jakarta adalah sebesar 24.230.000 rupiah. Sedangkan untuk wilayah luar Jakarta, misal, wilayah Jawa Timur, adalah sebesar 18.208.250 rupiah. Kemudian untuk pajak 5 tahunan atau ganti plat nomor adalah besaran pajak tahunan ditambah dengan 300.000 rupiah, Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam ulasan mobil BMW X3M terbaru pada video kali ini. Kami mengucapkan terima kasih pada Anda yang telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualakumwarohmatullohiwabarokatuh